Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah ini kita mau ganti suite rem belakang ya suite rem belakang Honda Beat nah tempat suite remnya itu disitu tuh ya jadi ini motor kalau di stater pakai rem belakang itu nggak nyala nih staternya nggak nyala ya Nah itu nggak nyala ya itu nggak nyala nyala nah itu penyakitnya ada di suite nanti kita tutorial kan ya tapi kalau pakai rem depan itu nyala ya nih seperti itu jadi kalau penyakitnya demikian itu karena sweat remnya udah mati ya suite rem namanya suite rem belakang nah ini kita tutorial kan ya cara ganti suite rem yang mati yang pertama kita harus buka kepalanya dulu nih kepala motornya nih bodinya hanya bodinya saja ya simak videonya sampai selesai ya hanya sebentar ini tapi bermanfaat buat teman-teman semua buat yang menonton pastinya ya nyongkelnya pakai obeng min biar kecongkel gitu ya Nah untuk melepas ini hati-hati pelan-pelan ya takut ada yang kebawah kabelnya Nah letak suite remnya itu disini kita buka handle remnya kita copot ya Nah di dalam handle rem itu ada sweet nanti ditunjukkan teman-teman ya nih Nah betul ini sweet rem nah ini kabelnya tinggal cabut aja ya tinggal kita cabut songketnya nah kemudian kita tarik nah nah ini songketnya nih namanya sweet rem namanya ya nah ini ini spare part nya bisa Hai teman-teman dapatkan di toko spare part ya atau di bengkel yang pasti di bengkel pasti ada ya toko spare part pasti ada nah caranya tinggal masukin lagi lewat kayak tadi ya jangan langsung harus lewat kayak tadi di pasin dulu dimasukinnya kalau udah masuk Hai handlenya dipasang lagi nah baru kita colokan ya kita colok songketnya ke tempat semula simpel ya nah seperti itu nah ini kita coba ya nyala ya jadi kendalanya hanya di sweet rem sweet rem belakang bit ini punya bit ya kalau udah tinggal kita pasang semula lagi kayak semula buat temen-temen yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya bebas mau nanya apa aja yang penting seputar otomotif ya kendaraan bermotor Oke simpel banget ya teman-teman ya jadi kalau motor temen-temen penyakitnya kayak begitu udah pasti itu sweet remnya sweet remnya yang mati jadi kalau di starter pakai rem belakang itu nggak nyala ya harusnya akan nyala ini mah nggak nyala Nah kita tes ya Oke joss